Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik buat yang belum kenal Perkenalkan nama saya Ajmi Wiguna Di video kali ini kita akan membuat sebuah browser Penerimaan peserta didik baru Khususnya yang saya buat yaitu Penerimaan peserta didik baru Untuk pendidikan anak usia dini Nah untuk browser ini bisa juga digunakan Untuk penerimaan peserta didik baru Untuk sekolah dasar, SMP, SMA maupun perkulian Nah saya bikin browser ini di aplikasi Photoshop Untuk versi Photoshopnya sendiri yaitu Saya menggunakan Photoshop yang CS6 ya Ini dia tampilannya kurang lebih seperti ini Nah ini untuk bagian depannya ya Nah untuk bagian dalamnya seperti ini Nah jadi dibikin tiga bagian kayak gini ya Satu, dua, tiga Yang depan juga sama Satu, dua, tiga Nah jadi kurang lebih Jadinya brosurnya seperti ini Terlihat elegan Dan mungkin meskipun ini penerimaan peserta didik Untuk pendidikan anak usia dini Tapi desainnya mirip-mirip ofis kayak gitu ya Nah kayak gitu Terus gimana cara pengerjaannya Nah gampang aja ya Saya akan ngasih tahu gimana cara ngerjainnya Nah untuk ibu-ibu paul atau bapak-bapak ya Meskipun ibu-ibu atau bapak-bapak bukan dari jurusan IT Bukan dari jurusan multimedia atau desain Ibu dan bapak jangan pesimis gitu Karena semua pasti bakal bisa Bakal menguasai kalau kita berani mencoba Dan kita bisa tekun atau terus belajar Nah seperti itu Karena saya juga sama Saya dari jurusan informatika Mungkin di kuliahan banyak bikin coding Banyak bikin aplikasi Nah jarang sih diajarin soal ngedit Apalagi ngedit di potosom Jadi saya juga nggak diajarin Nggak di kuliah Nggak ada pelajarannya Tapi saya juga belajar sendiri Alias otodidak Video-video tutorial-tutorial Tentang edit di potosom Nah ibu-ibu bisa Cari aja di google atau di youtube Terus tinggal diikuti Tinggal di praktekan Nah seperti itu Sama seperti yang saya lakukan Jadi jangan pesimis Siapapun pasti bisa melakukannya Apalagi video yang saya buat ini Saya bikin mudah ya Karena ibu-ibu tinggal Mengeditnya saja gitu Atau ingin dirubah desainnya Gampang Tinggal ibu-ibu cari aja template-nya Yang ibu suka gitu ya Terus tinggal kasih nama sekolah kita Atau kasih foto-foto sekolah kita Seperti itu Nah ini ya Kita pergi ke file Lalu pilih New Nah disini kita kasih nama Misal brosur PPDB aja ya Ini Browser PPDB PAUD Untuk ukurannya Kita sesuaikan dengan Browser yang Akan kita cetak Nah karena Kebiasaan Atau kebanyakan Browser itu Ukurannya 4 ya Nah jadi kita Isi Untuk wide 29,7 cm Untuk Tingginya Yaitu 21 cm Nah isi seperti ini Lalu kita oke Nah tampilannya masih Kolos seperti ini Masih putih Nah kenapa bisa seperti ini Karena kita bikin Bentuk-bentuk kayak gini Segitiga Terus Ini juga ada apa Garis-garis kayak gini Ada buletat Ada oval Kayak gitu ya Disini juga sama Ini itu gabungan-gabungan Bentuk ya Ini bentuk segitiga Digabungin jadi kayak gini Nah Jadi kayak gini Nah misalnya kita Akan membuat Tampilan seperti ini ya Nah Jadi kita tinggal Pilih Pen Tool Pen Tool ini ya Pen Tool Ininya jangan lupa Kita Pilihnya yang Set Terus Kita coba Bentuk Segitiga ya Atau bebas aja Mau bentuk apapun Nah seperti ini Tinggal kita kasih warna Di fill Kita kasih warna kuning Nah Misalnya ya Kayak gitu Terus apa lagi Misalnya disini juga Segitiga Segitiga ya Kayak gitu Tinggal kita Gambar saja Pergi lagi ke Pen Tool Nah Kayak gini Kayak gini ya Kalau garis disini Gak perlu rapi juga Gak apa-apa ya Karena Gak bakal ke bawah Terus tadi ada yang Garis Garis Kayak gini ya Kayak gini aja Dulu Kayak gini aja Tinggal dirapihkan Tinggal dirapihkan Nah ini boleh dirubah Warnanya Atau Bisa kita rapihkan Sedikit Kayak gini ya Ini kita Rubah warnanya Jadi warna Abu ya Ke ini Terus kita Rubah Jadi warna Abu Bungu dan Ini juga Sama Beratma Abu Abu Kutu Nah Kayak gitu kan Tinggal dirapihin aja Salah warna nih Ini kuning Ini abu Udah lah Kita ganti aja Ini warna kuning Gimana nih Terima kasih I'll selamat menikmati nah kurang lebih kayak gitu ya nah terus ini kita boleh bikin bulatan kayak gini ini ada ellipse ya nah kayak gitu ini juga warnanya kuning atau bikin oval nah kayak gitu nah jadi pertama kita kalau mau ngedesain sendiri atau membuat bentuk sendiri kita harus membuat bentuk-bentuk atau segitiga kotak bulat kayak gini dulu emang lumayan agak lama gitu ya pasti bakal memerlukan waktu yang sangat lama nah saya punya solusinya biar teman-teman sekalian bisa cepat ngerjain nah caranya yaitu saya akan kasih template-nya nah template ini ya jadi teman-teman tinggal edit aja nama sama gambarnya nah jadi jadi pun sama ya bisa kita lihat misal ini nah ini warnanya eh warnanya ini misal fotonya akan kita rubah ya nah seperti ini tinggal dirubah sejak tinggal diganti atau namanya pengen diganti sama paud kita nah gampang nih kita tinggal pergi ke sini ke yang huruf P ini ya nah terus kita tinggal klik ininya nah gitu jadi misalnya paud apa nih paud mentari jadi tinggal dirubah aja ininya nah terus fotonya boleh dirubah ya boleh kita rubah misalnya foto yang mana nih nah yang ini nah ini covernya ya bisa kita rubah atau bisa kita hapus nah ini juga bisa kita hapus dulu ganti sama foto kita gitu tinggal masuk-masukin aja fotonya nah untuk visi-misinya ini tinggal kita rubah misalnya beda ya visi-misinya tinggal kita rubah nah caranya tinggal pilih ini ini text ini kita tinggal ubah aja tinggal kita rubah atau fotonya juga bisa kita rubah ininya bisa kita rubah nanti saya kasih template yang nggak ada fotonya atau ada fotonya tinggal ibu-ibu hapus aja ya kita zoom in lagi ya ini boleh dihilangkan ini juga tinggal dihilangkan misalnya begini ya nah ini tuh bentuk-bentuknya kayak gini ini lumayan agak lama sih bikin bentuk kayak gini satu-satu dibikin ya satu-satu dibikin kadang-kadang yang susah itu bukan ngebentuk ngebikin bentuknya ya kadang-kadang susah tuh cari inspirasinya harus seperti apa nah kayak gitu ini kalau alamatnya sama tinggal kita rubah misalnya taut bunda itu alamatnya di dimana gitu tinggal dirubah hapus misalnya tinggal dihapus aja terus kita kita rubah nah gampang kan ini pun sama di bagian dalam ini misalnya di sekolah teman-teman atau di paut bunda ya ini kelebihannya apa bisa kita nah bisa kita tulis disini nah misalnya ini dari pak uri saya kelebihannya ini nih kenapa sekolah di pak uri sidkiah karena bla 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 tuh ini biayanya murah dan bisa dicicil nah terus ada juga program tafizul quran terus disini juga pendidiknya kompeten ditambah ada tenaga IT nah ini kan bisa jadi power bisa jadi kekuatan bisa jadi darah tarik untuk calon peserta didik kita nah disini bisa kita cantumkan profil atau foto-foto pendidiknya nah disini bisa kita tampilkan biaya masuknya nah seperti ini ini boleh di edit ya atau boleh dimasukkan pendaptarannya berapa biaya bangunannya berapa SPP nya berapa seperti itu tinggal disesuaikan nah disini ada informasi waktu pendaptaran lalu kelompok peserta didik dipulai dari usia berapa nah ini tinggal di edit aja ya nah kalau kayaknya ini tinggal di edit ini aja nih kurang lebih perseratan sama kelompok peserta didik udah sesuai ya kurang lebih ini tempatnya tinggal di edit terus disini sama tinggal tambahin gambar tinggal pakai gambar dari sekolah kita ya kita cari nih gambarnya mana nih ini kalau gak salah di bagian kiri ya nah ini ini boleh dihilangkan nah ini tinggal diganti dimasukin foto-foto sekolah kita disini juga sama ini tinggal dihapus aja cara ngehapusnya ininya tanda matanya tinggal hilangin nah kayak gitu nah kurang lebih jadinya kayak gini ya nah ini untuk bagian depan ini untuk bagian dalam ya nah ini bagian dalam nah ini ya ini bagian depan kayak gini lumayan simple lah ini tinggal kita cetak lalu kita bagikan mudah-mudahan dengan kita membuat browser penerimaan peserta didik baru ini siswa kita atau peserta didik kita bisa lebih banyak mudah-mudahan ya semoga aja peserta didik sekolah kita bisa mencapai sesuai dengan target kita mudah-mudahan banyak mudah-mudahan barokas semoga semuanya mendapatkan rejeki rejeki yang luar biasa seperti itu nah kalau sudah tinggal di save aja ya file save nah boleh kita pilih formatnya yang psd atau kita langsung bikin jpeg-nya ya kalau udah jpeg kayak gini tinggal langsung kita cetak nah kayak gini nah jadi seperti itu cara membuat brosur penerimaan peserta didik baru nah bila ada pertanyaan tentang pembuatan brosur ini boleh teman-teman komen di kolom komentar ya di bawah nah jangan ragu-ragu untuk menanyakan insya Allah saya akan respon atau jawab seperti itu nah mungkin segitu saja untuk video kali ini mohon maaf bila banyak kekurangan jangan lupa like dan komen dan klik tombol subscribe agar channel ini bisa terus berkembang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati